PEMBICARA 1 Pemintaan pasar telah dirasakan sejak adanya pandemi Corona. Akibatnya, ia pun terpaksa mengurangi karyawannya. Bahkan, pengurangan karyawan mencapai 80% karena tidak mampu menopang ongkos produksi. Karyawan yang tadinya berjumlah 25 orang, sekarang hanya tinggal 4 orang. Dengan adanya wabah Corona ini yang sedang terjadi di Indonesia, berpengaruh enggak Pak sama produksi untuk patch ini Pak? Sangat berpengaruh. Ini kan menjelang Ramadan ini Pak, menjelang Ramadan itu biasanya gimana Pak? Biasanya sih rame. Untuk karyawan sendiri ada pengurangan enggak Pak? Ada. Berapa persen pengurangan Pak? 80% Maskur mengatakan biasanya setiap menjelang Idul Fitri, permintaan pasar cenderung meningkat dan bisa mencapai ratusan kodi. Namun sekarang hanya berkisar 10 kodi dalam sehari. Untuk itu dirinya berharap perhatian pemerintah agar usaha yang telah dirintisnya sejak 30 tahun ini bisa bertahan. Dari Desa Bojong Sari, Kecamatan Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.